Menceritakan sejak Waktu-waktu di sebelum Ramadan Dan ketika bulan Ramadan kita libur sejenak Dan Alhamdulillah di bulan syawal ini Kak Erlan bisa membersamai kembali adik-adik sekalian Untuk belajar mencintai sahabat Nabi Radiyallahu anhum jami'an Adik-adik senang tidak? Kalau diceritakan tentang sahabat Nabi Senang Kak Erlan! Masya Allah Nah adik-adik sekalian Kita harus semangat mempelajari Perjalanan hidupnya para sahabat Nabi Supaya kita jadi makin mencintai Sahabatnya Nabi SAW Kak Erlan, Kak Erlan Maksudnya sahabat Nabi apa sih Kak Erlan? Maksudnya sahabat Nabi itu adalah Orang-orang yang mereka hidup di zaman Nabi SAW Mereka bertemu dengan Nabi Dan mereka wafat dalam keadaan beriman Inilah yang dikatakan sebagai Sahabat Nabi SAW Ini adalah status yang mulia Adik-adik sekalian Ini adalah gelar yang istimewa Ketika seseorang dikatakan sebagai sahabatnya Nabi SAW Terus Kak Erlan, kalau aku bisa nggak jadi sahabatnya Nabi? Nabi SAW sudah meninggal dunia Sehingga kita tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi Yang dikatakan sebagai sahabat Nabi adalah Orang-orang terdahulu yang hidup di zaman Nabi Dan mereka beriman Kemudian mereka membenarkan apa yang Nabi ajarkan Dan mereka wafat di atas keimanan Inilah yang dikatakan sebagai sahabat Nabi SAW Semoga Allah SWT meridui dan merahmati mereka semua Adik-adik sekalian yang mencintai Allah Dan semoga pula dicintai oleh Allah SWT Hari ini Kak Erlan mau bercerita kepada kalian Tentang seorang sahabat Nabi Yang kalian mungkin sudah lihat judulnya di poster Dimana kita akan membahas tentang seorang sahabat Yang bernama Ibnu Abbas R.A Sahabat yang satu ini adik-adik sekalian Merupakan seorang sahabat yang masih punya hubungan kekerabatan Dengan Nabi Muhammad SAW Karena ayahnya adalah pamannya Nabi Ulang-ulang Kak Erlan Karena ayahnya adalah pamannya Nabi Ulang-ulang Kak Erlan Ya Kak Erlan ulang ya Karena ayahnya sahabat ini adalah pamannya Nabi Ulang-ulang Kak Erlan Ya udah ya masa diulang-ulang melulu Jadi ayahnya si sahabat ini adalah pamannya Nabi SAW Nah dedek sekalian perlu diketahui Bahwa pamannya Nabi itu jumlah seluruhnya ada 11 orang Namun ketika masa-masa Islam Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus oleh Allah SWT Dengan diturunkannya wahyu Paman-pamannya Nabi yang tersisa itu tinggal 4 orang Nah siapa saja 4 orang ini Adik-adik tahu tidak? Tahu Kak Erlan? Coba sebutin Satu Eh Dua Eh Tiga Eh Empat Eh Lah kenapa eh semua dijawab Ayo Empat pamannya Nabi Yang masih hidup di zaman Islam turun ya Islam ada ketika Nabi diutus Masih ada empat paman Nabi Kak Erlan terangin ya Yang pertama Abu Talib Oh iya 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 Aku pengen ngomong itu tadi Kak Erlan Tapi aku lupa Yaudah Yang kedua Abu Lahab Oh iya 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 Kayak nama surat di Al-Quran ya Kak Erlan? Iya Kayak nama surat di Al-Quran Abu Lahab Terus yang ketiga siapa? Hamzah Yang ketiga siapa? Hamzah Yang keempat? Abbas Yang keempat siapa? Abbas Abu Talib Ini adalah paman Nabi Yang sangat mencintai Nabi ya Karena setelah kakeknya Nabi wafat Nabi Muhammad kecil itu Diurus dan diasuh oleh siapa? Abu Talib Kenapa gak diurus sama yang lain Kak Erlan? Ya karena wasiatnya kakeknya Nabi Abdul Muttalib Untuk menyerahkan Nabi Muhammad yang masih kecil Supaya diurus dan diasuh oleh Abu Talib Dan juga Abu Talib itu adalah pamannya Nabi Yang dia merupakan saudara kandung ayahnya Nabi Yang namanya Abdullah Nah Abu Talib ini saudara kandungnya Makanya Abu Talib yang mengasuh dan merawat Nabi SAW Setelah kakeknya Nabi meninggal dunia Ini Abu Talib Walaupun dia sangat sayang kepada Nabi Dan dia membela perjuangan Nabi Tapi Abu Talib ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam Begitu pula dengan yang nomor dua Namanya Abu Lahab Abu Lahab ini justru malah Pamannya Nabi yang sangat membenci Da'wahnya Nabi SAW Sangat besar permusuhannya Sangat besar kebenciannya kepada Nabi SAW Abu Lahab Adik-adik sekalian Dicela oleh Allah SWT di Al-Quran Nah ini adalah Celaan dari Allah SWT Kepada Abu Lahab Pamannya Nabi yang juga wafat dalam keadaan tidak Islam Bahkan dia menjadi musuh Islam Dua pamannya Nabi ini tidak menerima seruan Islam Dan mereka wafat dalam keadaan tidak Islam Dua pamannya Nabi yang tersisa Yang pertama Hamzah dan Abbas Hamzah dan Abbas ini adalah pamannya Nabi Yang mau menerima ajakan Nabi SAW Untuk masuk Islam Hamzah adalah pamannya Nabi Yang digelari dengan Asadullah Sehingganya Allah Sangat berani dan gagah di medan pertempuran Sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib Wafat saat Perang Uhud Yang terjadi tahun 3 Hijriah Yang keempat Pamannya Nabi namanya adalah siapa? Abbas Pamannya Nabi namanya Abbas Ini adalah pamannya Nabi SAW Yang sebenarnya Abbas ini ada di sekalian Pamannya Nabi tapi umurnya itu tidak beda jauh dengan Nabi Umurnya itu tidak beda jauh dengan Nabi Kalau Nabi lahir di tahun apa? Masih ingat gak? Ada dinamakan dengan tahun gajah Betul banget Masya Allah Barakallahu Fikum Nabi SAW lahir di tahun gajah Nah kalau Abbas Pamannya Nabi ini Lahirnya 3 tahun Sebelum peristiwa pasukan bergajah Jadi 3 tahun sebelum tahun gajah Artinya Abbas ini adalah pamannya Nabi Tapi selisih usianya cuma 3 tahun saja Walaupun selisih usianya seperti adik kakak Tapi padahal hubungan kekerabatannya adalah Antara paman dengan keponaan Nah adik-adik sekarang dirahmati oleh Allah SWT Pamannya Nabi yang baru saja ke Erlan ceritakan ini Namanya siapa tadi? Abbas Abbas ini juga masuk Islam adik-adik Hanya saja masuk Islamnya agak belakangan Tidak seperti Islamnya pamannya Nabi yang sebelumnya ke Erlan ceritakan Yang namanya Hamzah bin Abdul Muttallib Nah adik-adik sekarang dirahmati oleh Allah SWT Abbas pamannya Nabi ini Menikah dengan seorang wanita Yang namanya Lubabah binti Harif Siapa kak Erlan? Jangan buru-buru kak Erlan Aku pengen nyimak pengen nyatet Oke adik-adik Kak Erlan sangat senang kalau kalian mau mencatat Materi dan cerita dari kak Erlan kepada kalian semua Dicatat ya Jadi Abbas pamannya Nabi Menikah dengan seorang wanita Siapa namanya? Lubabah binti Harif Nah Lubabah binti Harif Dari pernikahannya dengan Abbas Lahirlah dari rahim Lubabah banyak sekali anak Disebutkan oleh para ulama lebih dari 5 orang Ada yang menyebutkan 6 orang ada yang menyebutkan 7 orang jumlah anaknya Nah kak Erlan mau sebutkan Dua anak yang lahir dari pernikahannya Abbas dan juga Lubabah binti Harif ini Anak pertama namanya Fadl Siapa nama anak pertamanya? Fadl Fadl bin Abbas Nah itulah sebabnya kenapa istrinya Abbas Memang nama aslinya adalah Lubabah binti Harif Tapi dia dipanggil juga dengan umu Fadl Karena anak pertamanya adalah Fadl Fadl ini punya adik Adiknya ini namanya Abdullah Abdullah bin Abbas Nah adik-adik sekalian Abdullah bin Abbas inilah yang mau kita ceritakan hari ini Abdullah bin Abbas disebut juga nama lainnya dengan nama Ibnu Abbas Sudah faham sekarang ceritanya? Jadi kita mau cerita tentang Abdullah bin Abbas Atau yang biasa disapa dengan Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Jadi kalau disebut nama Ibnu Abbas Kita doakan ya adik-adik semoga Allah meridui mereka berdua Jadi kenapa kita doakan dua-duanya? Maksudnya kita doakan kepada Abbas dan juga anaknya Abdullah Ibnu Abbas artinya anaknya si Abbas Anaknya namanya Abdullah Abbas itu bapaknya Yang juga jadi paman Nabi Dua-duanya sahabat Nabi Dua-duanya punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Makanya kalau disebut nama Ibnu Abbas Kita doakan keduanya Doain untuk anaknya dan juga bapaknya Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Dan tentang sosok sahabat yang satu inilah Kita akan bercerita kepada adik-adik semua Adik-adik sekalian yang mencintai Allah Dan semoga pula dicintai oleh Allah SWT Berarti tadi sudah Kak Erlan terangkan ya Kalau Abbas itu adalah siapa? Pamannya Nabi Kalau anaknya paman berarti siapanya kita dong? Kalau anaknya paman berarti hubungannya dengan kita adalah sepupu Makanya Abdullah bin Abbas Atau Ibnu Abbas radiyallahu anhuma itu Adalah sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meskipun jarak usianya Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas itu sangat jauh sekali Hah? Jauh Kak Erlan? Iya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Lahirnya itu adik-adik di Syiib Tiga tahun sebelum Nabi berhijrah Lahirnya itu ketika Bani Hashim Diboykot oleh orang-orang Quraish Ya Ketika itu lahir yang namanya siapa? Abdullah bin Abbas Tiga tahun sebelum Nabi berhijrah Kak Erlan Nabi hijrah ketika usianya berapa tahun? Nabi berhijrah ketika usianya 53 tahun Oh berarti Abdullah bin Abbas lahir tiga tahun sebelum hijrah Nabi Iya betul Berarti Usia Nabi ketika Abdullah bin Abbas lahir 50 dikurang tiga ya? Eh gimana Kak Erlan? 53 dikurang tiga ya? Iya betul Jadi kan Nabi hijrah usianya 53 tahun Iya kan? Di tahun hijrah tersebut Usia Nabi 53 tahun Dan Abdullah bin Abbas itu lahirnya kapan? Tiga tahun sebelum Nabi hijrah Dari Mekah ke Madinah Berarti 53 dikurang tiga sama dengan 50 tahun Berarti ya adik-adik sekalian Ketika Abdullah bin Abbas lahir Usia Nabi ketika itu adalah 50 tahun Artinya jarak usia antara Nabi dengan Abdullah bin Abbas R.A ya Jarak Nabi SAW dengan Abdullah bin Abbas R.A itu 50 tahun Padahal hubungannya cuma sepupuan saja Tapi jarak usianya jadi jauh Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah SWT Memang Abdullah bin Abbas itu Min siguris sahabah Abdullah bin Abbas R.A itu termasuk Sahabat Nabi SAW yang junior Junior itu apakah Erlan? Dia termasuk sahabat yang kecil Karena ketika Nabi wafat pun Usianya Ibnu Abbas itu baru menginjak Di usia yang ke-13 tahun Jadi dia berusia 13 tahun Ketika Nabi Muhammad SAW wafat Artinya adik-adik sekalian Waktu kebersamaan antara Abdullah bin Abbas R.A Dengan Nabi Muhammad SAW itu tidak lama Tidak lama Imam Ad-Zahabi dalam kitabnya Syar Alam An-Nubala Menyebutkan Kurang lebih Waktu kebersamaan antara Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad SAW Itu cuma Sekitar 30 bulan saja 30 bulan itu berarti Berapa tahun? 30 bulan itu berarti 2,5 tahun Betul ya 2,5 tahun saja Waktu kebersamaan antara Abdullah bin Abbas R.A Dengan Nabi Muhammad SAW Tapi adik-adik Meskipun waktu kebersamaannya itu Tidak terlalu lama Dan bisa dibilang Sangat singkat Ya adik-adik sekalian Karena jarak selisih usia Yang terlampau jauh Tapi Ibnu Abbas R.A Itu menjadi sahabat yang Termasuk paling banyak Meriwayatkan hadis Ada 1.660 hadis Ada berapa adik-adik 1.660 hadis Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas R.A Padahal Waktu membersamai Nabi-Nya Tidak lama Nah adik-adik sekalian Ini menunjukkan Kesungguhan Dan semangatnya Ibnu Abbas Dalam belajar Dan Mencatat hadis-hadis Dari Nabi Muhammad SAW Ini dia Abdullah bin Abbas Orang yang pintar Orang yang tampan Dan rupawan Cerdas akalnya Dan dia Sangat semangat Belajar ilmu agama Bahkan adik-adik sekalian Ada Istilah Buat Orang-orang Yang bernama Abdullah Di zaman Nabi Yang mereka Orang-orangnya termasuk Orang yang pintar Dan Mereka ini Namanya Abdullah semua Makanya disebut dengan gelaran Al-abadillah Al-arba Abdullah yang empat Empat sekawan ini Namanya Abdullah semua Siapa aja tuh Kak Erlan Salah satunya Abdullah bin Abbas Yang pertama Abdullah bin Abbas Kemudian Abdullah bin Umar Lalu Abdullah bin Zubair Dan yang keempat Abdullah bin Amr Ini empat Sekawan Cerdas-cerdas semua nih Dan Abdullah bin Abbas Adalah Salah satunya Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hari ini Kita pengen Mengambil Inspirasi Dan pelajaran Yang sangat banyak Dari sosok Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Bagaimana Dia menjadi Sosok sahabat Yang Semangat belajar Dan dia Adabnya terhadap Guru juga Luar biasa Istimewa Mungkin inilah Yang menjadikan Kenapa Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Itu menjadi Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang termasuk Paling pintar Dan paling cerdas Paling paham Dengan agama Disamping Karena memang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sangat menyayangi Ibnu Abbas Sepupunya Dan Ibnu Abbas Ketika kecil Pernah dipeluk Di dada Nabi Lalu kemudian Nabi mendoakannya Allahumma Alimhu Al-Hikmah Allahumma Alimhu Al-Hikmah Ya Allah Ajarkanlah Hikmah Kepadanya Masya Allah Masih kecil Dipeluk Nabi Terus Didoakan oleh Nabi Ya Allah Ajarkanlah Hikmah Kepadanya Kak Erlan Kak Erlan Hikmah itu Apa sih Kak Erlan Ayo Adik-adik tau gak Hikmah itu apa Apa ya Kak Erlan Cerasin dong Kak Erlan Apa tuh hikmah Jadi adik-adik Hikmah itu adalah Maknanya Artinya adalah Kepahaman Kecerdasan Semangatnya Dalam berilmu Dan beramal Itu namanya hikmah Sebagaimana Yang diterangkan oleh Salah seorang ulama Yang namanya Ibnu Kutaibah Kata Ibnu Kutaibah Bahwa Tidaklah seseorang itu Dikatakan sebagai Orang yang punya hikmah Kalau dia Tidak menggabungkan Di dalam dirinya Berupa ilmu Dalam Berkata Dan beramal Nah adik-adik sekalian Orang yang Diberikan hikmah Oleh Allah Adalah orang yang Semangat Memiliki ilmu Dan semangat Untuk mengerjakan Amal Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Didoakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Allimhu Al-Hikmah Ya Allah Ajarkanlah Dan berikanlah Kepada Ibnu Abbas Berupa Hikmah Adik-adik sekalian dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Singkat cerita Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Menjadi Sosok anak Yang sangat Cinta dengan Ilmu agama Bahkan ya Adik-adik Tahu tidak Ibnu Abbas itu Dia Senang sekali Kalau dapat Pelajaran Dan nasihat Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampai-sampai Ibnu Abbas itu Pengen tahu Gimana sih Cara Nabi tidur Gimana sih Cara Nabi Kalau sholat Gimana sih Cara Nabi Kalau berwudu Oleh karenanya Adik-adik sekalian dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Sampai-sampai Minta izin Supaya diperkenankan Untuk bisa Menginap Dan tidur Di rumah Bibiknya Kak Erlan Memang bibiknya Siapa Kak Erlan Bibiknya Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Namanya adalah Maimunah Binti Harif Maimunah Binti Harif Siapa Kak Erlan Maimunah Binti Harif Maimunah Binti Harif Adalah Istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Umahatul mu'minin Ibundanya Orang-orang Beriman Dan kaum muslimin Ini salah satu Istri Nabi Namanya Maimunah Binti Harif Kak Erlan Sebentar Sebentar Tadi aku nyatet Di awal-awal kok Ada menyebut Nama wanita Yang dinikahi Pamanya Nabi Abbas Namanya Siapa tadi Kak Erlan Fatimah Binti Harif Betul Fatimah Binti Harif Istrinya Abbas Yang menjadi Ibunya Ibnu Abbas Fatimah Binti Harif Ini saudara Kandungnya Maimunah Binti Harif Makanya Maimunah Binti Harif Dipanggil oleh Ibnu Abbas Raudiallahu anhumah Sebagai Kholah Atau bibi Dari jalur ibu Nah Ada-ada sekali Dirahmati oleh Allah SWT Ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membersamai Bibiknya Ibnu Abbas Raudiallahu anhumah Yang namanya siapa? Maimunah Binti Harif Raudiallahu anha Ya Maka kemudian Ibnu Abbas Memanfaatkan Kesempatan ini Ibnu Abbas sendiri Yang bercerita kepada kita Bintu Fi Baiti Khalati Maimunah Kata Ibnu Abbas Raudiallahu anhumah Aku bermalam Di rumahnya Bibikku Yang namanya Maimunah Fawadu Lin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ghoslan Maka kemudian Aku Meletakkan Dan mempersiapkan Air Untuk Nabi Beruduk Dan Bebersih Bebersih Badan Fakal Man Wadu'ah Hadha Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di malam hari terbangun Dari tidurnya Nabi kemudian Bertanya kepada Istrinya Maimunah Man Wadu'ah Hadha Siapa yang Meletakkan Dan mempersiapkan Air ini Lalu kemudian Maimunah Menjawab Abdullah Yang Meletakkan Dan mempersiapkan Ini semua Adalah Abdullah bin Abbas Maka kemudian Nabi senang Lalu Nabi Mendoakan Sepupunya Ini Dengan Mengatakan Allahumma Alimhut Ta'wil Wafakkihu Fiddin Gimana Doanya Adik-adik Allahumma Ini doa Dari Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Kepada Sepupunya Ibnu Abbas Yang pada Malam hari itu Menginap Di rumah Bibiknya Kemudian Dia Berkhidmat Melayani Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Dan sekaligus Dia juga Pengen belajar Sebenarnya Gimana sih Rasulullah Kalau di rumah Itu Solatnya Bagaimana Berwuduknya Bagaimana Bersucinya Bagaimana Dan seterusnya Maka Nabi Senang Kemudian Nabi Doakan Allahumma Alimhut Ta'wil Wafakkihu Fiddin Ya Allah Ajarkanlah Fahamkanlah Ibnu Abbas Ini Tafsir Al-Quran Wafakkihu Fiddin Dan Jadikan Jadi Orang Yang cerdas Di dalam Agama Masya Allah Adik-adik Sekarang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ibnu Abbas Rodialu'an Huma Tumbuh menjadi Sosok anak Yang pintar Yang sangat Semangat Belajar Ilmu Agama Sampai-sampai Ada-ada sekalian Lihat Bagaimana Ibnu Abbas Rodialu'an Huma Berusaha Untuk Menginap Di rumah Bibiknya Hanya Karena Apa Karena Dia Pengen Lihat Bagaimana Keseharianya Nabi Muhammad Sallallahu Wala'u'ala Dia Pengen Belajar Dan Doa Dari Nabi Sallallahu Wala'u'ala Pun Akhirnya Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan terbukti Ibnu Abbas Menjadi Orang Yang semangat Belajar Agama Kemudian Dia Jadi Orang Yang paling Pandai Menafsirkan Al-Quran Menjadi Orang-orang Yang Termasuk Paling Pandai Menafsirkan Al-Quran Bahkan sampai-sampai adik-adik Ibnu Abbas Rodialoan Huma itu digelari dengan Imamut Tafsir Apa Kak Erlan? Imamut Tafsir Diingat-ingat ya Karena gelar-gelar ini nanti bakal Kak Erlan jadikan kuis Nah nanti dijawab ya di kolom komentar ya Kak Erlan ulang Gelarnya yang pertama apa tadi? Imamut Tafsir Ini yang paling terdepan dalam menafsirkan Al-Quran Dia juga digelari dengan Turjumanul Quran Orang yang pandai menerjemahkan Al-Quran Orang yang paling pandai mengetahui maksud dan tafsir dari Al-Quran Sudah dua gelar ya Yang pertama apa tadi? Imamut Tafsir Yang kedua apa? Turjumanul Quran Yang ketiga Dia juga punya gelar Habrul Umah Apa Kak Erlan? Habrul Umah? Diulang ya Habrul Umah Habrul Umah itu artinya Tintanya umat ini Menunjukkan simbol keilmuan yang sangat luar biasa Dari sosok Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Jadi ada berapa gelarnya Ibnu Abbas? Ada tiga Yang pertama Yang pertama Imamut Tafsir Yang terdepan dalam ilmu Tafsir Al-Quran Yang kedua Turjumanul Quran Orang yang paling pandai menerjemahkan memaknai Al-Quran Dan yang ketiga apa gelarnya? Habrul Umah Tintanya umat ini Dan benar adek-adek Gelar ini Didapatkan Ibnu Abbas itu bukan dengan Bersantai-santai Ibnu Abbas itu Dapat gelar ini Karena kesungguhannya dan semangatnya dalam belajar Pernah suatu kali Ibnu Abbas Karena dia Semangat mencari hadis Kalau dia dengar ada seorang sahabat Nabi Dia punya hadis yang belum pernah didengar oleh telinganya Langsung semangat didatangi rumah sahabat ini Lalu dia pengen mendengar hadis dari Nabi SAW Kenapa sangat cinta dia dengan hadis? Karena kan dia membersamai Nabi tidak lama Nabi wafat usianya masih 13 tahun Makanya dia sangat semangat bertanya kepada para sahabat yang lebih senior Dia sangat semangat mendengarkan hadis dari para sahabat yang lainnya Nah pernah suatu kali Dia datang ke rumah seorang sahabat Tapi kodarullah pas banget waktu itu masih keadaan siang hari ya Dimana si sahabat yang didatangi rumahnya ini Lagi bobok siang Lagi bobok siang Lagi koilullah adik-adik sekalian Ibnu Abbas R.A. Sampai di depan rumahnya Nggak berani ngetok Nggak berani permisi Nggak berani bertamu Kenapa? Karena ini termasuk waktu-waktu yang tidak baik Kalau berkunjung ke rumah orang Lalu apa yang dilakukan Ibnu Abbas, Kak Erlan? Ibnu Abbas Lalu kemudian Dia rebahan dan tidur di depan pintu rumah tersebut Beralaskan sorban Kemudian dia rebahan sambil nunggu Si sahabat Nabi yang mau dia dengarkan hadisnya ini terbangun dan keluar dari rumah Dia rebahan bersama dengan angin sepoi-sepoi Sangking sepoi-sepoinya Ibnu Abbas R.A. sampai tertidur Sampai-sampai Karena anginnya terlalu sepoi-sepoi Debu-debu itu berterbangan Hingga kemudian menghempas di mukanya atau wajahnya Ibnu Abbas Hingga mukanya Ibnu Abbas R.A. dipenuhi dengan banyak sekali debu Singkat cerita Sahabat yang sedang dikunjungi Ibnu Abbas ini Keluar dari rumahnya Dia buka pintunya Dia keluar dari rumahnya Dia kaget Ternyata di depan rumahnya ada Sepupunya Nabi Muhammad S.A.W. yang termasuk Ahlul Bait Keluarga dan kerabatnya Nabi Muhammad S.A.W. Kaget sahabat tadi Langsung dia bilang Ya Ibna Amir Rasulullah Maja Abika Wahai anak pamannya Rasulullah Wahai sepupunya Rasulullah Maja Abika Apa yang membuatmu datang seperti ini Kenapa kok kamu datang tiba-tiba tidur Wajahnya dipenuhi debu di depan rumahku ini Ternyata Ibnu Abbas bilang Saya kesini karena pengen mendengar hadis Yang belum pernah saya dengar langsung darimu Masya Allah Kata sahabat ini Mbok Yung gak usah seperti itu Suruh aja Utus aja satu orang datang kepadaku Nanti biar aku yang mendatangimu Tapi Ibnu Abbas gak mau Karena beginilah adabnya Ibnu Abbas terhadap ilmu Adabnya Ibnu Abbas R.A.W. terhadap guru Makanya dia Saking semangatnya itu mendatangi rumah sahabat ini Ingin mendengar hadis Dari sahabat Nabi yang satu ini Yang belum pernah Didengar langsung oleh telinganya Adik-adik sekalian Ini menunjukkan kepada kita Pentingnya semangat belajar Lihat Contohlah Ibnu Abbas R.A.W. Walaupun dia punya status Sosial yang tinggi Dia keluarganya Nabi Dia sepupunya Nabi Tapi tidak menghalanginya Untuk mendatangi rumah sahabat yang lainnya Walaupun ketiduran Hanya beralaskan Dan berbantalkan sorban Lalu dia tidur Sampai-sampai Mukanya Terkena banyak debu yang berterbangan Karena hanya ingin mendengar Hadis Nabi S.A.W. Ibnu Abbas Semangatnya luar biasa Oleh karenanya adik-adik sekalian Kita juga harus semangat belajar Kak Erlan dengar cerita nih Katanya Gara-gara sekarang lockdown Ada wabah corona Harus belajar dari rumah Katanya Teman-teman udah mulai jenuh dan bosan belajar ya Udah mulai sebel dan bete Kalau dikasih tugas sama guru di sekolahnya ya Hayo ngaku Nah adik-adik sekalian Contoh nih Ibnu Abbas Dia tetap semangat belajar Walau Nabi Muhammad meninggal dunia Walau Nabi Muhammad S.A.W. Telah wafat Dia tetap semangat belajar Dan terus belajar Dia tanya-tanya sahabat senior Dia Mendengarkan hadis-hadis yang belum pernah dia dengar Masya Allah Bahkan sebenarnya Ibnu Abbas sudah pernah Ngajakin orang ansur yang lainnya Untuk belajar hadis Nabi dari sahabat-sahabat yang lebih tua Tapi kata orang ansur ini Ngapain capek-capek Sahabat senior masih ada Ngapain capek-capek belajar Tapi kemudian adik-adik sekalian Ternyata Ibnu Abbas tidak surut semangatnya Dia tetap belajar Kepada sahabat-sahabat Nabi yang lebih tua Bahkan yang menyesal justru malah siapa? Orang ansur ini adik-adik sekalian Orang ansur ini yang menyesal Karena dia tahu Ternyata Ibnu Abbas itu menjadi orang yang sangat berilmu Dan dia sampai-sampai katakan Kana hadhal fata A'kul minni Ini kata orang ansur Yang tadi diajak sama Ibnu Abbas untuk belajar Tapi dia tidak mau Akhirnya dia lihat Ibnu Abbas tumbuh jadi orang yang berilmu Jadi rujukan orang-orang bertanya Akhirnya orang ansur ini menyesal Dan dia mengatakan Kana hadhal fata A'kul minni Sungguh pemuda ini Ibnu Abbas ini lebih pintar daripada aku Dia bisa berpikir jauh Dia merasakan betapa pentingnya belajar dan terus belajar Maka adik-adik sekalian Jangan sampai kita menyesal Karena adik-adik Kalau kita menyesal Yang sedih adalah diri kita Mumpung kita masih ada kesempatan untuk belajar Ayo semangat belajar Nanti kalau kita sudah jadi orang yang berilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak keutamaan buat kita Tidak hanya keutamaan di akhirat Tapi termasuk juga keutamaan di dunia Adik-adik tau gak Ibnu Abbas yang usianya masih belia Ternyata sudah dijadikan oleh Umar bin Khotob sebagai penasehatnya Majelis syuro Semacam apa ya Semacam perkumpulan orang yang memberikan banyak pertimbangan dan nasihat kepada Umar bin Khotob ketika itu yang sudah menjadi khalifah Nah adik-adik sekalian Semuanya itu rata-rata orangnya sudah tua Sahabat-sahabat yang senior Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang sudah pernah ikut perang badar Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Ada satu orang yang paling muda Di antara perkumpulan orang-orang yang jadi penasehatnya Umar bin Khotob itu Siapa dia? Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Meskipun sebenarnya ada sahabat lain yang sebenarnya agak tidak percaya kepada Umar bin Khotob Kenapa kok ngajak-ngajak anak yang masih kecil untuk jadi penasehat di majelis syuroknya itu adik-adik sekalian Dia sampai-sampai ada sahabat yang bilang Ngapain ngajak anak-anak? Di rumah kami juga ada anak-anak Tapi Umar bin Khotob bilang kalau anak yang satu ini berbeda Hingga kemudian berkumpul lah mereka di sebuah rapat gitu adik-adik ya Umar bin Khotob tanya kepada orang-orang yang jadi penasehatnya Kata Umar bin Khotob radiyallahu anh Mada takuluna kallallahu Iza ja'a nasrullahi wal-fad Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan firman Allah Iza ja'a nasrullahi wal-fad Ini surat apa ya? Surat an-nasr Sudah tahu? Iza ja'a nasrullahi wal-fad Ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah telah datang Ya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah SWT Umar bin Khotob nanya kepada para penasehatnya Ini yang dimaksud dengan tafsir ayat ini apa sih maknanya? Sebagian mereka ada yang cuma geleng-geleng kepala Tidak tahu jawabannya Sebagian mereka juga ada yang jawab Kata mereka Maksudnya adalah Allah SWT Memerintahkan Nabinya Untuk memuji dan beristighfar Ketika diberikan pertolongan Dan kekuatan untuk menaklukkan suatu negeri Dimana manusia itu masuk Islam berbondong-bondong Sebagian mereka ada yang berpendapat demikian Tapi kemudian Umar bin Khotob bertanya kepada Ibnu Abbas Ya Ibna Abbas Takallam Wahai Ibnu Abbas Coba ungkapkan Apa pendapatmu terhadap tafsir ayat ini? Kata Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Kata beliau Jawaban-jawaban sebelumnya itu salah Yang benar bahwa Maksud ayat Iza ja'a nasrullahi walfad Ini maksudnya adalah Wafatnya Nabi Muhammad SAW Ketika turun ayat ini Ini tanda-tanda bahwa Kematian Nabi itu sangat dekat Sudah hampir tiba Umar bin Khotob Mendengar jawaban ini langsung terkesima Kata Umar bin Khotob Tidaklah aku mengetahui kandungan dari ayat ini Melainkan seperti apa yang engkau sampaikan Wahai Ibnu Abbas Adik-adik sekalian Ini bukti kecerdasannya Ibnu Abbas Yang tadinya mungkin Dipandang sebelah mata Oleh sahabat yang lainnya Ketika dia menjawab pertanyaan Umar bin Khotob Radiyallahu anh Dia jawabannya benar Ini menunjukkan kecerdasan yang sangat Luar biasa Ini Ibnu Abbas adik-adik Yang keutamaan dan kedudukannya Sangat mulia Ini diantara Keutamaannya orang-orang yang berilmu Adik-adik sekalian Makanya harus semangat belajar Capek-capek dan berlelah-lelah belajar Dilawan bosannya Dilawan beteknya Dilawan sebelnya Dilawan keselnya Dilawan rasa malasnya Untuk belajar dan terus semangat belajar Biar kita nanti dapat keutamaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik di akhirat Ataupun di dunia Nah adik-adik sekalian Yang dirahmati oleh Allah Maka ini Hikmah yang berharga Dari sosok Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Dia semangat belajar Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia menjadi Imamut tafsir Apalagi gelarnya tadi Turjumanul quran Apalagi satu gelarnya Habrul ummah Tintanya umat ini Dan Darinya pula Diriwayatkan banyak hadis Berapa jumlah hadis yang direwayatkan Seribu Enam ratus enam puluh hadis Ada yang menyebutkan bahkan Seribu enam ratus sembilan puluh enam hadis Adik-adik sekalian Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Adalah sosok sahabat Yang harus kita jadikan teladan Supaya kita jadi semangat Belajar Belajar Dan terus belajar Bahkan adik-adik sekalian Kita juga bisa mencontoh Bagaimana Adabnya Ibnu Abbas Ketika belajar Adabnya Ibnu Abbas itu Ketika belajar Adik-adik Yang pertama Dia sangat santun Sangat Menghormati Dan menghargai guru Pernah waktu itu Adik-adik Ibnu Abbas Lagi diajak Nabi Bersafar Naik di atas Sebuah Ataupun seekor Hewan kendaraan Yang namanya Baglah Baglah itu kayak Bigol Semacam Perkawinan Antara Keledai dan kuda Nah Waktu itu Nabi dapat hadiah Dari Kaisar dari Persia Dapat hewan tunggangan Nah ketika itu Nabi Muhammad Naik kendaraan itu Naik hewan itu Dan di belakangnya Ada siapa Ibnu Abbas Raudiallahu anhumah Ya Nabi memboncengi Ibnu Abbas Lalu kemudian Nabi ingin mengajari Ibnu Abbas Pelajaran-pelajaran Yang sangat berharga Nabi Sapa Ibnu Abbas Dengan mengatakan Ya gulam Wahaina Terus apa kata Ibnu Abbas Labaik Ya Rasulullah Ya wahai Rasulullah Lihat adik-adik Kalau dipanggil Itu direspon Panggilannya Jangan didiemin aja Sering gak kita Kalau di rumah Dipanggil orang tua Gak nyaut-nyaut Dan gak jawab-jawab Hayo Boleh gak Adik Ibunya memanggil Adik Sibuk main game Ada yang malah ngorok Adik Diam aja Gak nyaut-nyaut Gak dipanggil-panggil Gak jawab-jawab Boleh gak seperti ini Gak boleh Lihat Nabi Ketika menyapa Ibnu Abbas Ya gulam Dijawab sama Ibnu Abbas Labaik Ya Rasulullah Ya wahai Rasulullah Masya Allah Baru kemudian Nabi katakan Inni u'allimuka kalimat Sesungguhnya Aku akan mengajarkanmu Beberapa kalimat Ihfadzillaha Yahfadzka Jagalah agama Allah Nisaya Allah Akan menjagamu Masya Allah Adik-adik Sekarang dirahmati oleh Allah SWT Itulah Di antara Kesantunannya Ibnu Abbas Raudyallahu Anhumah Dia sangat hormat Dan Sangat Memuliakan gurunya Dia juga pernah belajar Kepada sahabat yang lainnya Yang termasuk Ahli ilmu juga Dan ini jadi gurunya Ibnu Abbas Berarti ya Siapa namanya Zaid bin Thabit Pernah denger namanya Zaid bin Thabit Raudyallahu An Ini ahli ilmu Orang Madinah Orang Ansor ya Dia pakar Tafsir Dia Termasuk Ahli fikih Dalam agama Adik-adik sekalian Ini Zaid bin Thabit Nah pernah suatu kali Abdullah bin Abbas Raudyallahu Anhumah Pengen belajar ilmu Dari Zaid bin Thabit Nah ketika itu Zaid bin Thabit Sedang naik Kendaraannya Berupa hewan tunggangan Lantas Karena Abdullah bin Abbas Menghampiri Dan pengen belajar Kepada Zaid bin Thabit Abdullah bin Abbas itu Menuntun Tali kekang Hewan kendaraan tersebut Dituntun sama Abdullah bin Abbas Raudyallahu Anhumah Dituntun sama Abdullah bin Abbas Hewan tunggangannya Siapa tadi? Zaid bin Thabit Awalnya adik-adik sekalian Zaid bin Thabit itu Tidak sadar Kalau yang sebenarnya Menuntun hewan tunggangannya Yang pegang tali kekang Hewan kendaraannya Itu siapa? Abdullah bin Abbas Raudyallahu Anhumah Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini orang yang punya Hubungan kerabat dengan Nabi Harus dimuliakan Harus juga dihormati Dia gak sadar Ternyata Abdullah bin Abbas Yang Megangin tali kekang Hewan kendaraannya Ketika dia tersadar Tiba-tiba Zaid bin Thabit pun kaget Daka ya Ibna Amir Rasulullah Lepaskan wahai Anak pamannya Rasulullah Lepaskan wahai Sepupunya Rasulullah Ibn Abbas Raudyallahu Anhumah Tapi Ibn Abbas Apa adik-adik? Gak mau Dia tetap pengen Memuliakan dan menghormati Zaid bin Thabit Dia katakan Hakada Umirna Annaf'ala Biulama'ina Gak mau Kata Ibn Abbas Demikian inilah Cara kami Dan seperti inilah Kami diperintahkan Untuk berbuat Menghormati Orang-orang yang Berilmu diantara kami Masya Allah Ini Adab yang luar biasa Dari Ibn Abbas Raudyallahu Anhumah Kepada gurunya Sahabat Zaid bin Thabit Raudyallahu An Lihat adik-adik Betapa banyak Anak-anak Di zaman sekarang Yang tidak hormat Kepada gurunya Ini Ibn Abbas Raudyallahu Anhumah Sangat sayang Sangat cinta Dan sangat memuliakan gurunya Nah adik-adik sekalian Kalau pengen ilmu kita berkah Kalau pengen ilmu kita bermanfaat Harus Menuntut ilmu Dengan penuh adab Di antara adabnya adalah Menghormati guru Memuliakan guru Bahkan Mendoakan guru Ya adik-adik ya Iya Makanya adik-adik Ayo semangat Belajar adab Dan belajar ilmu agama Serta mengamalkannya Adik-adik sekalian Dirahmati oleh Allah SWT Ibn Abbas Dengan adab-adabnya tersebut Mendapatkan ilmu yang berkah Ilmu yang bermanfaat Dia jadi pakar tafsir Dia jadi Orang yang paling pandai Menerjemahkan Al-Quran Bahkan jadi tempat orang bertanya Pernah suatu kali Ada Muawiyah Yang Pergi berhaji Sama Ibn Abbas Mereka buat dua rombongan Adik-adik Satu rombongan Ngikut ke muawiyah Satu rombongannya lagi Ngikut Ibn Abbas Tau gak adik-adik Kenapa satu rombongan ini Ngikut Ibn Abbas Karena mereka ingin Bertanya banyak Tentang agama Kepada Ibn Abbas Pernah Ibn Abbas juga Berkhutbah Lalu kemudian Membuat terkesima Orang-orang yang mendengar Sampai-sampai dibilang Ini kalau Orang-orang Non-Islam Orang-orang Persia Orang-orang Majusi Orang-orang Yahudi Dengar khutbahnya Dengar ceramahnya Ibn Abbas ini Mereka pasti bakal masuk Islam Karena saking bagus Pemaparannya Begitu luas Keilmuannya Begitu dalam Penghayatan Dan pemahamannya Sampai-sampai Membuat orang itu Tercerahkan Adik-adik sekalian Ibn Abbas Rodiyallahu anhuma Adalah sahabat Nabi yang pintar Cerdas Semangat Belajar Dan dia menjaga Adab dalam Menuntut ilmu agama Sehingga wajar Dia sudah Meriwayatkan 1660 hadith Dan dia juga Digelari dengan Apa saja tadi Imamut Tafsir Turjumanul Quran Dan Habrul Ummah Gelar-gelar yang lainnya Sangat banyak Adik-adik Tapi yang Kak Erlan Sebutkan disini Tiga saja ya Dan Terakhir Kak Erlan Buat kuis Untuk kalian semua Silahkan jawab Di kolom komentar Dari Tontonan channel Yang kalian tonton Masing-masing Adik sekalian ya Kak Erlan Kasih tugas Untuk Menjawab Pertanyaan berikut Soal pertama Sebutkan Gelar-gelar Yang didapatkan Oleh Ibnu Abbas Rodi Allah Masih ingat gak Apa saja tadi Gelar-gelarnya Imamut Tafsir Terus apa lagi Turjumanul Quran Terus apa lagi Habrul Ummah Kedengeran gak ya Kalian bisik-bisik ya Kasih clue buat kalian Terus soal pertama Terus soal kedua Ada berapa hadis Yang sudah Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Rodi Allah Silahkan dijawab Ya Masya Allah Nah adik-adik Ada hikmah apa Dari Ibnu Abbas Yang pertama Harus semangat belajar Yang kedua Jaga adab-adab kita Ketika belajar Insya Allah Semoga kita bisa Mendapatkan Ilmu yang berkah Dan bermanfaat Dan semoga pula Allah SWT Membuat kita Jadi makin cinta Dengan Ibnu Abbas Rodi Allah Dan juga Para sahabat Nabi yang lainnya Demikianlah Adik-adik sekalian Kajian bersama Kak Erlan hari ini Semoga sedikitnya Bisa menginspirasi Adik-adik sekalian Untuk kembali Semangat belajar Nggak males-malesan Nggak ogah-ogahan Kalau disuruh Baca buku Disuruh belajar Disuruh Murojaah Disuruh Nambah hafalan Tidak males-malesan lagi Karena Semangat Mencontoh Ibnu Abbas Radiyallahu anhumah Demikianlah Adik-adik sekalian Kajian Siroh sahabat Pada hari ini Insya Allah Kita berjumpa lagi Hari Rabu ya Hari Rabu sore Kak Erlan akan cerita Tentang sohabiah Sahabat perempuan Di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang namanya Titik-titik Titik-titik Nantikan posternya ya Demikian kajian Dari Kailan hari ini Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Semoga bermanfaat Wassalallahu ala nabiyyina Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam Wa akhirul da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh